Mereka orang yang pro kepada Israel Saksikanlah wabah-wabah-wabah-wabah kalian Mereka lebih rendah daripada binatang Akan kami penuhkan neraka jahannam dengan manusia dan jin Mereka punya hati, tapi kok gak dipakai ya Sementara beberapa di antara negara-negara di sekitarnya itu Sanggup mengadakan konser persis di tengah mereka sedang kelaparan Hanya-sanya orang mu'min itu bersaudara Kalau ada yang rasa gak bersaudara, itu gak berima-ima Begitu Kalau pakai ilmu alat begitu Maka damaikanlah di antara mereka kalau ada perselisihan Sehingga jatuh haram kalau ikut ngomporin gitu loh pak Ini berlaku luas nih Mau ekonomi, mau politik, mau sosial, mau budaya Ikolek sosbud gitu loh Han kamnas Ini berlaku umum ini Fa asli hu bain akwaikum Itu Apa namanya Komposaitnya Komposaitnya berlawanannya Jangan ngompor-ngomporin Ayat yang ke sebelas Jangan mencelak Jangan menghina Jangan memaki Jangan memanggil dengan sebutan yang buruk Ayat dua belas Jangan berperasangka Jangan mencari-cari kesalahan Dan jangan bergunjing Ayat tiga belas Baru Allah sampaikan Ayuhannas Inna khalaknakum mintakari wa unsa Waja'alnakum sya'uban wa qabailan li ta'arafu Hai manusia Aku ini kata Allah yang jadikan kalian beda-beda nih aku Bayangkan Aku yang bilang nih Aku kata Allah yang jadikan kalian berbeda-beda Bersuku-suku berbangsa-bangsa Berkelompok-kelompok Bergolongan-golongan aku nih Aku kerjaan Allah Apa kata Allah Li ta'arafu Buat kalian saling ta'aruf Indahnya Maka kalau kita lihat kebalikannya Kalau Allah suruh begitu Maka kita bilang Berarti Jangan Membeda-bedakan Karena Allah suruh Allah yang ciptakan perbedaan itu Delapan ini pegang gigit dengan gigi geram Sebagai pesan terakhir Itulah yang saya perhatikan disono Enggak ada Yang begitu itu enggak ada Itu Fatah atau Hamas Kami umat Rasulullah Saat Tak Hati saya itu kayak digampar Waktu nanya begitu Nyesel saya nanya begitu Ya Wallahu alam bisawab Sepuluh menit sebelum suruh Lima dua tujukan ya Kalau ada yang mau ditanyakan Tafadullah silahkan Ini anak muda kita nih Anak muda kita nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz mau nanya Sesungguhnya Allah sudah memusnahkan Kaum Ad Kaum Samud Kaum Sodom Dan kaum Fir'aun Kenapa Allah belum memusnahkan Kaum Israel Atau Bani Israel Cakep Yang sudah melampaui Cakep Cakep Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan antum ini Mewakili Ratusan penanya Bahkan ribuan Mungkin lebih daripada 10 ribu Di sosial media yang bertanya pada saya Mudah-mudahan ini Menjelaskan Dan juga pada pemirsa Mudah-mudahan menjelaskan Karena antum anak muda Saya jawabnya pakai cara anak muda Kalau saya lepas jatuh gak Yang benar Oh iya Kalau saya Sedikit aja segini jatuh gak Bisa nih sebentar Saya tahan Itu baca pateha yang banyak ya Kurang-kurang tipis Ini bukan sulap Ini dilihat oleh orang ini Ini Tisu segini nih Bismillah dong Ini pateha belum? Baca dong Biar Allah menang Biar Allah Kasih kemampuan Baca pateha dong Yang banyak Bismillahirrahmanirrahim Kok tetep jatuh ya? Baca pateha gak tadi? Gak khusyuk berarti Khusyuk gak? Inti mau baca pateha seribu kali Sedunia baca pateha tetep jatuh Kenapa ya? Ada gravitasi Paham ya? Allah yang buat gravitasi itu Itu sunatullah Jangan melawan sunatullah intinya Apabila ada benda dimasukkan ke dalam zat cair Maka benda itu mendapatkan dan seberat zat cair yang dipindahkan Hukum apa itu? Archimedes Tapi itu kan hukum Allah Cuma yang ngomong dia aja E sama dengan MC kuadrat Itu siapa yang bilang? Einstein Tapi itu kan hukum Allah kan Energi itu ada kalau ada masa Dikali percepatan Jadi energi gitu kan EA sama dengan ER Energi aksi sama dengan energi reaksi Einstein Newton Newton 3 gitu ya Tapi itu kan dari Al-Quran semua Energi itu Allah yang ciptakan Ya Kami suka Tidikin bahwa musuh al-mizbah Fizu jajah gitu EA sama dengan ER itu Al-Quran La yukalifatuh nafsan Energi aksi Ila Kecuali reaksi Itu kan Al-Quran semua Saya bisa ceritakan hukum-hukum itu dalam Al-Quran Jadi itu pasti Pasti Nah Allah bilang manjada Kita bilang hukum Allah Hukum Allah Menyatakan manjada Siapa yang bersungguh-sungguh Dia akan dapat Baik Kenapa dulu Allah musnahkan Sodom Nggak ada yang mampu Kecuali Allah Allah turun tangan Kalau semuanya ada orang Nggak mampu Selama masih ada kemampuan manusia Allah nggak bakal ikut campur Pegang perhatikan itu Nabi Musa udah selesai Di ujungnya laut Kiri gunung Kanan gunung Mati nih Hanya beberapa orang lagi Mati semua nih Allah turun tangan Allah itu Menyampai Memlakukan sesuatu Yang tidak bisa dilakukan manusia Allah terbitkan matahari dari timur Allah tenggelamkan matahari dari barat Di barat Allah angkat permukaan laut Ketika ada bulan bernama Nggak mampu manusia begitu Tapi menghentikan Israel Cukup Saudi Arabia Stop minyaknya Di situ Yang tempat harus paham Mana terbang itu pesawat-pesawat Coba Mana terbang itu pesawat-pesawat Astagfirullahaladzim Stop itu minyak untuk Israel Stop wahai Liga Arab Stop Selesai itu Israel Gasnya dari mana Turki Coba Setiap hari Beratusan ton Semen masuk ke sana Untuk pembangunan dari siapa Dari mana Jordan Coba Sepuluh negara menolak Usulan Indonesia Membebar ke Israel Saudi Arabia Bahrain Qatar Uni Emirat Arab Dubai Jordan Oman Sepuluh negara penghasil minyak itu Nggak setuju Stop Minyak buat Israel Nggak setuju Coba pikirkan Pantes Kata Rasulullah Kalian umat Islam Akan memerangi Arab Pertama Hadis Sohaib Bukhari Muslim Yang kedua Kalian akan Memerangi Persia Syiah Yang ketiga Kalian akan Memerangi Rum Eropa Amerika Eropa Rum Luwakili Rum Dan yang keempat Kalian akan membunuh Dajjal Itu urutan-urutannya Hadis Bukhari Muslim Urutan-urutannya Bakal terjadi Seperti itu Imam Mahdi Itu orang yang berbahasa Arab Bukan orang Arab Tapi dia Dari Bani Tamim Mudah-mudahan Dia lah Pembebas Al-Aqsa Namanya Muhammad Namanya seperti Namaku Dan nama ayahnya Seperti nama ayahku Bukan orang yang Mengangkat Ini angkatnya Bukan Itu ISIS Mengangkat Abu Bakar Al-Baghdadi Padahal Buatan Amerika Zolim Membunuh Sudaranya Gitu Ada lagi Basar Itu Masyiah Diangkat oleh Rakyatnya sendiri Imam Mahdi ini Orang yang Disetujui oleh dunia Langsung sepakat Gitu loh Dan dia akan menjadi Imam Salat subuh Di masjid Al-Aqsa Coba Dan pada waktu itu Ada Nabi Allah Isa Tapi Nabi Isa Nggak mau Disuruh jadi Imam Dia merasa Umatnya Rasulullah Karena ketika Nabi Ya ketika Umar bin Khotob Lewat di depan Nabi Membawa lembaran-lembaran Dari daun Pelempah-pelempah Injil Itu Rasulullah Melihat Dan Rasulullah Mukanya merah Menunjukkan Ketidaksukaan Wahai Umar Kata Rasulullah Jangankan Injil Jangankan Elo gitu ya Jangankan Andai kata Sekarang ini Allah Hidupkan Allah Kembalikan Nabi Allah Isa Maka dia akan Bersyahadat Kepada aku Jadi Nabi Isa Turun di akhir zaman Bukan sebagai Seorang Nabi Jangan salah Kha'atamal Ambiya Udah selesai Nabi Isa Turun ke bumi Dalam rangka Umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Sallatu Wassalam Karena dia bersahadat Karena dia bersahadat Kepada Asyadu Alayhi Wassil Muhammad Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallatu Wassalam Jadi pertanyaan Antum Mewakili Semua orang Jangan Salahkan Allah Dalilnya Ma'asabaka Min Hasanatin Famin Allah Wa ma'asabaka Min Say'at Famina Nafsik An-Nisa 179 Apa artinya Apa yang datang Kepada kamu Kebaikan Dari Allah Dan apa yang datang Kepada kamu Keburukan Dari ulamu sendiri Jangan lagi Salahkan Allah Dan ini ayat Berlaku sekarang Buat Antum ini Pegang baik-baik Mulai sekarang Sehingga Nggak ada Suhu Sedikit pun Kepada Allah Subhanahu Subhanahu Zawar Al-Fasadi Filbali Wal-Babdi Biokasabat Aydin Nas Selah Tanpa Semua Kerusakan Darat Dan Laut Karena Ulah Tangan Manusia Ingat Saya Dapat Peringatan Keras Di Sosial Media Ketika Saya Menegur Seorang Pejabat Dan Dia Masih Lingkungan Daripada KSP Waktu Hutan Riau Kebakaran Pejabat Ini Bilang Sudah Takdir Tuhan Bayangin Kebakaran Takdir Tuhan Bayangin Sejak Kapan Tuhan Mentadirkan Yang Jelek Saya Bawa Ayat Itu Pasti Ulah Tangan Manusia Allah Enggak Menubah Kalian Kecuali Kalau Merubah Diri Kalian Sendiri Allah Mengedaki Kebaikan Enggak Mengedaki Kesulitan Kalau Ada Kebaikan Dari Allah Kalau Kalau Ada Kebakaran Pasti Kalau Datang Kepada Kamu Keburukan Keapesan Kesialan Maka Ulah Dirimu Sendiri Saya Ketua MKI Majelis Keluarga Indonesia Pembina Ada Ribuan Anggota Yang Ngurusin Cere Waris Datang Ke rumah Jumat Pagi Untuk Berkonsultasi Soal Itu Banyak 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 Datang Laki-Laki Yang Berkata Ini Udah Cere Udah Gimana Udah Kodar Allah Enak Aja Kodar Allah Lu yang Kasar Mabini Lu Selain Allah Iya kan Lu yang Kasar Mabini Lu Lu yang Nggak Beres Lu yang Selingkuh Lu yang Ini Udah Bercerai Bilang Apa Ini Kodar Allah Enak Aja Nyalain Allah Jangan Nyalain Hutan Kalimantan 82% Gundul Ada Lagi Itu Pejabat Yang bilang Gimana Ini Jidil Aqsa Itu Yang Al-Fakir Perjuangkan Di setiap Tempat Membuka Kesadaran Kunjungilah Kalau Semua orang Berkunjung Rame-rame Demi Allah Itu akan Membuat Hati mereka Takut Karena Karena Diajarkan Diajarkan Paralai Rahib Saya Tahu Persis Karena Begaul Sampai Saya Pernah Berkata Kepada Orang Yahudi Kalian Ini Tidak Takut Berlaku Begitu Tidak Takut Kita Pasti Menang Dia bilang Kami Tahu Kapan Kami Harus Pergi Saya Tulis Di Buku Saya Itu Yang Bukan Edisi Ini Yang Berikut Yang Sebelum Saya Tulis Di Buku Saya Kami Tahu Kapan Hamia Harus Pergi Kapan Kapan Kalian Akan Pergi Kalau Subuhnya Di Masjid Delakso Sama Dengan Jumatannya Di Masjid Delakso Subuh Dua Sof Kemana Orang-orang Sekitar Gak Boleh Masuk Kemana Orang-orang Di luar Negeri Gak Mau Kunjungin Gak Aman Susah Tujuh Lapis Apa Coba Melemahkan Perjuangan Berangkat Demi Allah Mudah Mustahil Allah Menyuruh Sesuatu Yang Berbahaya Buat Diri Kita Pegang Anak Muda Ini Akidah Untukmu Gigit Geraham Rekam Baik Baik Pegang Buat Sampai Kamu Dewasa Nanti Allah Alham Bisa Satu Lagi Terakhir Terima kasih Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Udah suruh Nih Jadi Mendengar Begitu Hebatnya Keimanan Para Sahabat Teribuk Sungguh Bikin Kita Miller Begitulah Katakan Tetapi Pada masa-masa Sekarang ini Yang terpikir Kita Apakah Mereka-mereka Tersebut Hanya berjuang Untuk Allah Saja Tidak memikirkan Bagaimana Kepentingan Tugasnya Seperti kehidupan Kita sehari-hari Kita butuh Ini Kita butuh Ini Kita juga Membutuhkan Perjuangan Nah Bagaimana Kita Memposisikan Diri Para Masa Seperti Sekarang Kalau Kalau Sudah Panggilan Seolah-olah Kita mati Besok Tapi Kalau Sudah Bapak Berbisnis Seolah-olah Bapak Hidup Selama-lamanya Saya Bisnis Abis ini Bikin Proposal Untuk Memberikan Pelatihan Di Perusahaan-perusahaan Dan Kalau Saya Sudah Begitu Saya Matiin Itu Handphone Bapak Saya Fokus Memberikan Penawaran Mengedit Video-video Pelatihan Kami 24 Tahun Bisnis Saya Pelatihan Di Perusahaan-perusahaan Di Bank Indonesia Di Pertamina Di Shell Di Mana-mana Memberikan Pelatihan Sales Terus Itu Bisnis Saya Dan Saya Sangat Kelas Ada Pelatihan Saya Pulang Pada Saya Pulang Dulu Menghimbau Lagi Orang Ada Kosong Waktu Lagi Berangkat Lagi Atau Berjuang Lagi Di Daerah Yang Lain Yang Gak Dikunjungi Oleh Para Dai Ke Pulau Terpencil Itu Kan Saya Itu Saya Contohin Seperti Itu Bisnis Pak Bisnis Banget Kalau Bisnis Dua Hari Tiga Hari Tidak Pulang Kenapa Memberikan Pelatihan Di Tempat Yang Jauh Jadi Kesahabat Juga Begitu Waktu Perang Tabuk Ayat Itu Sebenarnya Turun Pada Waktu Perang Tabuk Pas Satu Hari Sebelum Panen Tidak Jauh Leave Like Tidak ? Terima kasih.